Penyelidikan dan surat perintah penyelidikan bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dua Dintir Wanko Binturaman, saksi Bukun Guilang Bin Wabah dan saksi Antisaf Rudin sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi sangat mempengaruhi perbuatan yang sejauh Penyelidikan dan surat perintah penyelidikan bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana bersama dengan saksi Dua Dintir Wanko Binturaman, saksi Bukun Guilang Bin Wabah dan saksi Antisaf Rudin sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan menjadi sangat diragukan kebenarannya Terlebih, para pemohon PKA memberikan keterangan yang menyatakan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis agar para pemohon PKA mengakui perbuatan yang sejauh Ternyata awalnya Fina dan Eki belum meninggal Ibturudiana lakukan hal ini pada Fina dan Eki Sahabat Eki ceritakan semuanya Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu Bila anda suka dengan videonya jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar anda di bawah ini Laporan kematian Fina dan Eki yang dibuat oleh Ibturudiana sesat akal sejak awal Dua hal ini disorot Kejanggalan pembunuhan Fina dan Eki yang terjadi pada tanggal 27 Agustus 2016 silam ternyata sudah terendus dari laporan yang dibuat oleh Ibturudiana sang ayah Eki Pakar Psikolog Forensik Reza Intragiri yang sudah membaca laporan tersebut menilai ada dua hal yang mengundang tanda tanya Pertama, di dalam laporan LP tersebut Rudiana mengatakan bahwa penusukan dengan menggunakan samurai dilakukan terhadap kedua korban Ujarnya seperti dilansir dari acara Inside Story Witch Anggi di Sindo News Kedua, kata Reza Kejanggalan terlihat ketika kedua korban disepkan meninggal di TKP Dalam perkembangan proses hukum atas kasus ini Ia perlu dicek benarkah terjadi penusukan terhadap kedua korban dan benarkah kedua korban meninggal dunia di TKP, katanya Sebab kedua hal tersebut belum bisa dipastikan Kebenarannya tetapi sudah tertuang dalam laporan yang dibuat oleh Ibtu Rudiana Reza pun menilai bahwa laporan Ibtu Rudiana terendus adanya hal-hal janggal Sepatutnya, dilakukan eksaminasi ulang oleh pihak kepolisian Lanjutnya Dilakukan olah TKP Reza juga mempertanyakan apakah dilakukan olah TKP atau tidak oleh pihak kepolisian Reza sempat menyambangi jembatan talun Yang disebut-sebut sebagai lokasi di mana jenazah tergeletak Posisi pra-rekonstruksi Yang saya lihat karena diberi tanda stabilo Dan kabarnya itu dilakukan pihak kepolisian Posisinya berada di pinggir jalan belum sungguh-sungguh naik ke atas jembatan Jelasnya Sementara di dalam keterangan saksi Tubuh korban berada di median jalan Nah, muncul lagi pertanyaan Pra-rekonstruksi nantinya akan menjadi rekonstruksi Olah TKP Beberapa akurat Penyelidikan dan surat perintah pendidikan Bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Budiana Bersama dengan saksi Dolitir Wangko Binturaman Saksi Bukun Gubilar Bin Wabah Dan saksi Andi Safrudin Sebagaimana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum Dan menjadi sangat diragukan kebenarannya Terlebih para penguat PK memberikan keterangan yang menyatakan mereka Mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi berupa kekerasan fisik dan psikologis Agar para penguat PK mengakui perbuatan yang sejati Reza memberi contoh misalnya Membuka rekaman CCTV Atau lakukan olah TKP Lakukan pemeriksaan para saksi dengan cara tepat bukan kekerasan Nah, masalahnya kalau terjadi pengesampingan Apalagi penelihilan Terhadap pentingnya uji sientifik Penyidik sebagai gantinya lebih berfokus pada mencari pengakuan Mencari keterangan para tersangka maupun para saksinah Inilah akibatnya Akhirnya muncul sanksi di masyarakat Dan mempertaruhkan reputasi kepolisian setempat Pungkasnya Hasil visum minim Pakar psikolog forensik Reza Indragiri Menguliti A1 demi 1 kejanggalan Yang terjadi dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki Yang terjadi pada tahun 2016 silam Salah satunya soal pemerkosaan yang dialami Vina sebelum dibunuh Reza ragu dengan kata pemerkosaan dalam kasus pembunuhan sejoli ini Pasalnya tidak ada hasil Autopsi atau visum yang menunjukkan bukti kuat Bahwa ada tanda kekerasan seksual di tubuh Vina Reza melanjutkan ditemukan sperma dalam tubuh korban Namun penemuan tersebut belum bisa dipastikan Apakah berasal dari aktivitas seksual dengan kekerasan atau bukan Pendidikan dan surat perintah pendidikan Bahwa segala informasi yang diperoleh dari hasil perbuatan saksi Rudiana Bersama dengan saksi Dua Dintir Wangko Binturaman Saksi Bukun Gunilang Bin Wabah Dan saksi Andi Sabrudin Sebagai mana tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum Dan menjadi sangat diragukan kebenarannya Terlebih para pembunuhan PKA memberikan keterangan yang menyatakan mereka Mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi Berupa kekerasan fisik dan psikologis Agar para pembunuhan PKA mengakui perbuatan yang sejati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!